Hai shalom keluarga damai apa kabar hari ini salam sehat selalu kembali kita bertemu dalam acara samas sapaan damai sejahtera kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema membangun mesbah keluarga dasar perenungan kita saya bacakan dari kejadian 8 ayat 20-22 yang berbunyi demikian lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu berfirmanlah Tuhan dalam hatinya aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah dilakukan selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim penabur dan menuai dingin dan panas kemarau dan hujan siang dan malam demikianlah firman Tuhan keluarga damai yang terkasih jika kita mengetik kata mesbah di HP Android kita lalu kita search maka kata mesbah akan muncul pertama kali dalam kejadian 8 ayat 20 seperti yang kita baca tadi dalam peristiwa itu Bapak Nuh membakar kurban persembahan kepada Tuhan di atas sebuah mesbah yang tersusun dari kayu-kayu dan diatasnya adalah binatang kurban kira-kira demikian yang perlu kita cermati adalah bahwa Bapak Nuh melakukan itu tidak sendirian tetapi bersama dengan keluarganya yaitu istri tiga anak dan tiga menantunya yang selamat dari peristiwa airbah dalam peristiwa itu ada beberapa unsur yang tampak yaitu ada kurban persembahan ada persekutuan keluarga ada penyembahan ada ucapan syukur ada Tuhan yang mencium dan menikmati persembahan itu sehingga yang terakhir ada berkat Tuhan yang diucapkan sebagai janji pemeliharaannya atas bumi dan segala isinya sampai hari ini singkatnya ada hadirat Tuhan di tengah persekutuan keluarga Bapak Nuh keluarga damai yang terkasih berbicara tentang mesbah keluarga maka tidak bisa dipisahkan dari adanya kesehatian anggota keluarga ada pujian, doa, firman Tuhan, ucapan syukur dan adanya kehadiran Tuhan yang mencurahkan berkatnya atas keluarga kita karena itu maka mesbah keluarga itu harus dibangun di dalam sebuah keluarga sebagai momen yang sangat penting untuk membina keintiman antar anggota keluarga dan keintiman dengan Tuhan sang pemberi dan pemelihara kehidupan dalam mesbah keluarga itulah kita bisa berbagi kehidupan keseharian kita satu dengan yang lain dan juga kita bisa mengungkapkan segala pergumulan kita kepada Tuhan secara bersama-sama selain itu juga kita bisa berbicara tentang firman Tuhan yang adalah penuntun kehidupan keluarga kita keluarga damai yang terkasih kalau kita mau mendata ada beberapa momen penting yang ada dalam keluarga kita ada makan bersama ada pergi bersama ada bersantai bersama sambil mengobrol dan ada saat teduh bersama di hadapan Tuhan yaitu mesbah keluarga hal yang terakhir ini jangan sampai terlewatkan apalagi dilupakan karena inilah yang menjadi pengikat kita yang paling kuat karena diikat oleh kasih yaitu kasih Kristus sebagai kepala keluarga kita marilah kita sehati untuk membangun mesbah keluarga kita caranya bagaimana? sediakanlah waktu dan tenaga bukan sisa waktu atau sisa tenaga tentukan tempat yang tenang dan teduh jauh dari gangguan apapun matikan semua penghalang seperti HP, telepon, kompor, televisi, mesin cuci, dan lain-lain yang dapat membuyarkan konsentrasi kita saat berfokus kepada Tuhan berbagai tugas dan sharing akan sangat menyenangkan sehingga kita merasa ikut memiliki mesbah keluarga kita dengan demikian maka keluarga kita akan kuat secara spiritual dan terpelihara di dalam anugrah Tuhan dalam keadaan apapun juga amin mari kita berdoa ya Tuhan ya Tuhan kepala keluarga kami kami bersyukur engkau telah menempatkan kami dalam keluarga kami masing-masing kami bersyukur untuk keberadaan keluarga kami kami bersyukur untuk kehadiranmu dalam keluarga kami ketika kami bersama-sama sujud di hadapanmu kami memohon agar kiranya kasihmu sebagai pengikat diantara kami terus memenuhi kehidupan kami sebagai keluarga-keluarga gika idamai biarlah mesbah keluarga kami selalu menyenangkan hati Tuhan menjadi persembahan kami yang harum di hadapanmu terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon amin demikianlah keluarga damai renungan kita pada hari ini salam damai dan sehat selalu selamat menikmati